Halo guys, ada kabar terbaru dari Putri Ana. Dimana sebelumnya Putri Ana mengunggah sebuah potret. Ketika manajernya berada di Bali. Putri Ana pun membalas, tunggu dulu. Dimana Putri Ana ingin bergabung bersama Budi Cem dan Dea di Bali. Dan sepertinya hari ini Putri Ana bersama Ibrahim pergi ke Bali. Dan ada yang mengejutkan dengan penampilan baru Putri Ana. Dimana Putri Ana pergi tanpa menggunakan jilbab. Dia hanya menggunakan hoodie dan sebuah topi sehingga rambutnya terlihat. Entah apa yang terjadi dengan Putri Ana. Dia tidak memakai jilbab padahal dia bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Putri Ana pun terlihat happy. Ketika dia berbincang bersama teman prianya. Putri Ana pun tak segan-segan memukul pria tersebut. Dan inilah cara Putri Ana yang berbeda dari yang lain saat menyuruh netizen untuk membeli produk jualannya. Ini buruan nih abis gue pake tuh kemarin. Ayo buruan. Malam abang manisku cepetan nih berumah ada Yuyupa disini nih. Satu Yuyupa nih udah nungguin disini cepetan. Ayo. Aduh. Hari ini Yuyupa hari terakhir. Besok Yuyupa pulang. Nggak ada yang kirimin. Buruk. Ada yang kaget liat nanti story gue ya. Bik. Bik. Gitu. Buru banget.